Halo, ada di sini. Oke, di video kali ini saya akan membawakan 2 berita tentang game yang mungkin akan menggugah selera kalian. Asik menggugah selera. Untuk kalian yang mungkin akan main di HP, kalian pecinta MOBA, kalian pecinta Pokemon, ini berita yang pertama ya. Karena Pokemon Unite, kalian tau game Pokemon Unite? Pokemon Unite ini adalah game, bisa dikatakan MOBA, MOBA Pokemon ya, yang ada di Nintendo Switch awalnya. Sekarang akan hadir, soon ya, akan segera hadir di HP, Android. Saya belum tau kalau di iOS-nya ya, tapi di Android akan segera hadir. Jadi kita akan mungkin langsung buka, buka ininya aja ya. Langsung akan hadir di Google Play dan kita bisa mainkan sama-sama bro. Kalian yang pecinta MOBA, mau main Mobile Legends, main OV, main Wild Rift, kalian mungkin akan suka dengan game ini. Terutama kalian pecinta MOBA dan pecinta Pokemon. Jadi yang mungkin nanti ini gameplaynya akan menghadirkan kita ya. Semua, saya kurang tau kalau semuanya ya. Tapi banyak Pokemon yang bisa kita pakai dalam permainan MOBA ini ya. Ini namanya MOBA. Ada lane atas, tiga lane ya. Nantinya akan ada tiga lane yang bisa kita mainkan. Mungkin akan berbeda dari MOBA-MOBA yang seperti biasa. Kalau biasanya kita menghancurkan tower ya. Untuk menghancurkan tower sampai tower akhir. Kalau ini sepertinya kita akan lebih ke arah, apa ya, memasukkan bola ke... Bukan tower juga sih namanya. Saya kurang tau apa namanya. Tapi intinya dalam jangka waktu terbatas, dalam jangka waktu terbatas itu kalau tidak salah 10 menit. 10 menit itu kita harus mengumpulkan banyak poin dari tiap-tiap tower itu. Saya bilangnya tower aja ya. Saya kurang tau aslinya bagaimana. Namanya apa. Sebanyak apapun kita... Eh, kita harus mengumpulkan banyak poin untuk bisa memenangkan game ini. Dan dibatasi hanya 10 menit. Jadi, tidak game seperti MOBA biasa yang biasanya 15 menit, 20 menit, bahkan sampai setengah jam. Kalau pertarungannya yang sengit ya. Ini akan sangat unik sih. Jadi, buat kalian-kalian ya, pecinta MOBA. Ini akan hadir di Playstore. Ini akan hadirnya di Mobile September tanggal 2021 ya. Jadi, ini sudah bisa pre-register. Kalian bisa cari di Playstore. Ini saya dapat infonya dari tap-tap ya. Aplikasi tap-tap. Aplikasi tap-tap ini aplikasi entah kayaknya dari sini deh. Jadi, kalau kita mau lihat-lihat game yang tidak ada di Playstore. Atau mungkin game yang akan muncul di Playstore. Ada di sini juga nanti dia. Nanti ada pemberitahuan kalau game itu, game tersebut sudah akan ada rilis di Playstore. Gitulah. Ngertikan ya maksudnya ya. Jadi, mungkin kalau kalian mau cari-cari game yang tidak ada di Playstore. Mungkin kalian bisa download tap-tap. Bisa cari di sana juga. Itu berita pertama ya. Jadi, kalian yang suka Pokemon, suka MOBA. Daftar segera. Saya sudah daftar di sini. Untuk versi Androidnya. Karena saya tidak punya Switch. Jadi, saya sangat excited dengan ini. Meskipun saya kurang hafal nama-nama Pokemonnya ya. Dan berita kedua adalah. Di sini sudah tersedia. Apa nih? Sudah tersedia di tab saya. Ada My Time at Portia. Dan ini kan sebelumnya hanya ada di PC. Saya kurang tahu ada di Switch atau tidak. Tapi sekarang, di tanggal Agustus kemarin. Ini beritanya agak lambat ya. Di Agustus tanggal 5 kemarin, My Time at Portia sudah ada di Playstore ya. Ya oke, tidak gratis sih. Berbayar. Karena memang ini gamenya di Steam saja bayar. Masuk ke sini dengan harga hanya Rp129.000. Dan kalian bisa bawa My Time at Portia dengan grafik sekeren itu. Dengan gameplay sekompleks itu di HP kalian dengan harga Rp129.000 di Playstore. Meskipun kalau dibeli ada PPN-nya lagi. Jadi Rp130 sekian mungkin atau Rp140 sekian mungkin. Tapi game ini kalau kalian mau main game RPG. Eh, game RPG. Game Farming Simulation yang keren punya. Mungkin kalian bisa cek. Ini apa sih? Mungkin kalian bisa cek gameplay-nya di Youtube. Ini keren sih. Game ini sudah dipatenkan untuk HP sekarang. Jadi kalian pasti mainnya sudah lebih enak. Meskipun saya dapat kabarnya hanya 30 fps sekarang. Tapi nantinya akan dioptimalkan lagi di 60 fps. Ini game yang sangat keren untuk kalian yang suka main simulation ya. Mau bangun-bangun rumah. Bangun-bangun tanaman kalian. Lawan monster sedikit-sedikit. Nambang. Pokoknya Harvest Man banget loh. Tetapi dengan model lebih keren lagi. My Time At Forty adalah solusinya. Dan sekarang sudah ada di Play Store. Jadi jangan sampai kelewatan. Meskipun sekarang belum ada diskon-nya sih. Tapi kalau kalian mungkin menunggu diskon-diskon. Mungkin akan ada nantinya. Tapi kalau mau yang penasaran main gameplay-nya sekarang. Ya beli sekarang di Play Store. Sudah tersedia. Harganya Rp129.000. Saya bisa bilang saja sih. Karena ini gameplay-nya bagus. Jadi mungkin beritanya kali ini hanya sampai sini dulu ya. Karena saya membawakan berita yang saya suka saja. Game-game yang saya suka saja. Yang mungkin saya akan mainkan. Meskipun saya sekarang tidak ada uang gitu ya. Jadi ya semoga berita-berita ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian bermanfaat. Supaya mungkin kalian kalau lagi bosan di rumah. PPKM ya. Main game ini. Download game ini. Lebih enak lah di rumahnya. Jadi tidak usah kemana-mana. Oke. Jadi sampai sini dulu videonya. Like kalau suka. Subscribe jangan lupa. Supaya kalian dapat update-update terbaru dari saya. Dari channel ini. Oke. Doe pamit. Ciao. Sub indo by broth3rmax